Tim di Treskrim Suspolda, Maluku menangkap satu orang pelaku penimbunan minyak tanah di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Barang bukti minyak tanah sebanyak 2,4 ton yang diamankan ini ditampung menggunakan drum dan jeriket. Salah seorang pelaku penimbun minyak tanah di Desa Wai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku ditangkap tim di Treskrim Suspolda, Maluku pada 2 September 2022. Penangkapan ini dilakukan setelah tim melakukan pengerebekan di lokasi penimbunan dan mengamankan barang bukti minyak tanah sebanyak 2,4 ton. Minyak tanah yang ditimpun pelaku berinisial YS ini ditampung menggunakan 10 drum berisikan 2.000 liter minyak tanah dan 20 jeriket berkapasitas 20 liter berisikan 400 liter. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa menuju Mako di Treskrim Suspolda, Maluku untuk dilakukan pemeriksaan. Itu kan ada dari keterlambatan distribusi, tidak ada kompromi. Perintah Kapolri, perintah Presiden sejelas. Cek distribusi yang salah, masalah, bingungan, itu subsidi, entah itu sholat, entah itu minyak tanah. Nah sekarang yang kita ketemukan baru minyak tanah. Kita bantuan partisi masyarakat, kan ini kan anggota kita kan terbatas dari partisi masyarakat, tapi sekarang kan ada penangkapan, kan ada yang lakukan bahwa ada penimbunannya kanan. Aksi penggerbekan ini dilakukan untuk membongkar praktik penimbunan minyak tanah di kota Ambon dan wilayah sekitar yang mengakibatkan kelangkaan minyak tanah dalam sepekan terakhir.